Renjaki anak soleh Pas banget nih Di lampu merah kita dapet lampu hijau teman-teman Halo selamat sore semuanya teman-teman Baik lagi sama Bang Haye Seperti biasa kita bakal nganyakin teman-teman jalan-jalan Keliling Seperti biasa melihat perkembangan pembangunan Yang ada di Jabodetapik khususnya di daerah BSD Kita bakal jalan-jalan Mulai dari Gading Serpung, BSD Sampai dengan ke Citra Garden Serpung teman-teman Di sebelah kiri yang tadi itu Run Nusantara ya Kalau misalkan teman-teman pengen nyari makan-makan kuliner Di situ lumayan banyak Stand-stand yang berjualan Jalan BSD Bolopat teman-teman Di sebelah kiri ini adalah Tabebuya Tuh Di sebelah kiri Di sini udah banyak yang ditempatin rukonya ya BSD itu teman-teman bedanya sama yang lain tuh Meskipun misalkan daerahnya sepi Tapi kalau misalkan ruko udah selesai Banyak yang langsung ditempatin Kalaupun kosong ya gak begitu lama teman-teman Karena kan lokasi di kawasan ini udah Udah pesat perkembangannya teman-teman Jadi gak harus tunggu proses-proses Ini itu Kalau udah selesai rukonya ditepatin Berjualan udah langsung rame lingkungannya Kalau daerah-daerah lain mungkin Bukan mungkin sih Memang faktanya Ruko udah selesai Bahkan banyak yang disewain Dijual Ya makanya disini Tuku rokok Ataupun rumah-rumah disini Harganya udah Tidak Masuk di akal Harganya disini udah Menggila teman-teman Makanya perkembangan ekonomi disini Perputaran uangnya lumayan banyak Yang tadi itu yang kita lewatin Itu adalah panyapak teman-teman Ini mengarah ke BSD Barat Disini masih kosong Belum ada pembangunan sama sekali Tapi di BSD itu Meskipun belum dibangun Akses jalannya Bisa dilihat aja teman-teman Ini belum ada pembangunan sama sekali Perumahan belum ada Tapi jalannya Sudah selesai Pembangunan jalannya udah selesai Ya itu lebih ke Marketingnya gokil juga sih Dia ngejual Fasilitas Infrastruktur dulu Kan orang kan Kalau misalkan pengen ngambil rumah Pasti mikirnya Akses jalan kan Mobilitas Jadi kemana-mana tuh enak Nah ini BSD Pinter nih Developer besar Teman-teman Berpengalaman Di dunia Property Jadi untuk masalah ginian Udah cek-cek Pokoknya untuk BSD Tahap 3 itu Daerah Barat Terutama yang daerah Jatake Kadu Sirung Pagedangan Legok Itu belum ada pembangunan rumah Sama sekali Tapi akses jalannya Sudah selesai semua teman-teman Udah lumayan lama juga ya Mungkin teman-teman Sering lewat juga Kalau pulang kerja Ataupun pengen Sekedar Keluar rumah Dan kita sudah memasuki Akses Bolopat Ini kalau kita Luruskan ke depan Itu nanti tembusnya Ke SPSD Teman-teman Sebelah kanan SPSD Dan kalau misalkan Suaranya Kurang bagus Atau Ada suara angin Ini Bener-bener angin Keceng banget nih Teman-teman Apa mungkin Karena Di daerah sini Terlalu luas sekali ya Terus Pohon-pohon kurang Jadi meskipun Daun-daun Gak Kayak Kayaknya kan Kalau kita lihat Kayaknya gak ada Angin gitu Tapi kalau bawa motor Ini digas aja Berat nih teman-teman Sampai kita mau Ke bawah nih Mengangin nih SPSD Itu SPSD Di sebelah kanan SPSD itu Hampir tiap Minggu ya Bahkan tiap hari Kali ya Ada event Ya memang kan Dibangunnya SPSD kan Buat acara ya Teman-teman Tapi memang Sesuai fungsinya Bahkan Hampir tiap Ada-ada Hari Sabtu Minggu Ataupun hari-hari Weekday Hari biasa Banyak Banyak Even-even Jadi gak Benentik-benentik Kalau di SPSD Nah di depan Kita sudah Memasuki Area CBD Eon Mall Ini area Bisnisnya nih Disini teman-teman Area komersilnya Nanti di depan Kita belok ke kanan Aja Ambil ke Cisauk Kalau ke kiri Ke Gading Serpong Kalau lurus Teman-teman Ke BSD Ke BSD Timur Ke Eka Hospital Terus Teras Kota Ke arah Rawah Buntu Lagi ada Perbaikan jalan Nih teman-teman Di sekitaran Sini Sedang ada Perbaikan jalan Di Lampu Merah BSD Raya Utama Teman-teman Lampu Lampu Merah Ambil ke kanan Aja Arak Ke Eon Mall Ciasanya Kayaknya Hujan Darah Darah Bogor Nih Hujan Rumpin Mungkin Atau Ciseeng Eon Mall Tuh Ini Nanti Disini Jadi Pusat Pusat Komersil Bakal Banget Maksudnya Bakal Banyak Perkantoran Di Daerah Sini CBD Bidinya BSD Dan Di depan Kalian Nanti Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Keluar Kota Tinggal Belok Kiri Aja Masuk Ketol Nah Itu Tolnya Tol Serponggola Raja Seksi 1A Teman-teman Ke Sebelah Kiri Kita Lurus Sampora Ini Sampora Berbeda 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 10 tahun Kebelakang Sangat Berbeda Dulu Disini Buset Ini Hutan Hutan Karet Disini Sekarang Udah Bangunan Lumayan Gede-gede Perumahan Apartemen Mall Dan Di depan Itu Ada Pasar Modern Pasar Modern BSD Stasiun Cicau Kesebelah Kiri Teman-teman Bisa Tembusnya Ke Debris Ataupun Ke Serpong Kesebelah Kiri Dari Lampu Merah Ini Kita Ke Kanan Ambil Ke Kanan Dari Lampu Merah Ini Pas Rezeki Anak Anak Soleh Lagi Lampu Ijau Teman-teman Langsung Belok Rezeki Anak Soleh Kita Tinggal Lurus Ambil Ke Cisauk Nah Disini Biasanya Kalau Udah Masuk Jam Segini Itu Sore Sore Macetnya Luar Biasa Teman-teman Meskipun Udah Ada play Over Tapi Macetnya Itu Masih Ada Teman-teman Karena Di depan SPBU Masih Ada Putar Balik Kalau Misalkan Teman-teman Dari Parung Panjang Pengen Ke arah Rumpin Harus Memutar Balik Dulu Di depan Di depan SPBU Jadi Kalau Misalkan Pengen Tidak Macet Harus Dibangun Kayak Selayaknya Tol Kayak Simpan Susun Teman-teman Nah Itu Baru Tidak Bakal Macet Karena Di depan Banyak Yang Putar Balik Kita Sudah Memasuki Kawasan Cisauk Disini Sudah Memasuki Area Akses Jalan Playover Yang Sudah Diperbaiki Dan Dilebarin Jalannya Kita Ambil Ke Atas Teman-teman Kalau Ke Parung Panjang Teman-teman Belok Ke Kiri Dari Jalan Ini Teman-teman Bisa Lurus Saja Mengikuti Jalan Playover Yang Sudah Diresmikan Atau Sudah Mulai Digunakan Bisa Mempersingkat Waktu Juga Ini Playover Teman-teman Kemacetan Jadi Bisa Terurai Gak Begitu Macet Sebelum Ada Playover Ini Macetnya Benar-benar Luar Biasa Dan Gak Jauh Dari Playover Teman-teman Di depan Ada Akses Masuk Ke Perumahan Citragar Dan Serpong Ada Di depan Kita Langsung Belok Ke Kanan Aja Di depan Kita Langsung Belok Ke Kanan Ini Cuacanya Lumayan Adem Kita Mau Naikin Drone Juga Teman-teman Nah Kita Sudah Ada Di Citra Gardern Serpong Teman-teman Jangan Lupa Di Subscribe Channel Eoficial Kita Sudah Ada Di Citra Gardern Serpong C Sauk Ini Ciputra Group Yang Sudah Senior Di Dunia Property Sudah Berpengalaman Dan Kita Sudah Memasuki Area Kawasan Perumahan Citra Gardern Serpong Ini Luas Lahan Proyek Disini Benar-benar Luas Sampai Dengan Ke Daerah Rumpin Atau Daerah Lapan Teman-teman Sampai Ke Cicayur Juga Sampai Ini Ini Adalah Area Marketing Di Sisi Sebelah Kiri Area Rumah Contoh Dan Di Sebelah Kanan Ini Adalah Cluster Pertama Yang Sudah Dibangun Dan Pembangunannya Sudah Hampir Selesai Cluster Pertama Jadi Kita Akan Naikin Drone Di Sekitar Cluster Yang Lagi Dibangun Itu Unitnya Ada Di Depan Teman-teman Nah Belok Kanan Salah Masuk Itu Jalur Kesebaliknya Akses Jalannya Sih Gak Begitu Lebar Cuman Ada Dua Jalur Tapi Untuk Pembangunannya Benar-benar Rapih Teman-teman Untuk Progres Pekerjaannya Sudah Ada Tiga Cluster Kalau Tiga Cluster Yang Sudah Mulai Pembangunan Unit Rumah Teman-teman Jadi Lumayan Cepat Juga Pembangunannya Sudah Dari Fasilitasnya Sedang Dibangun Clubhouse Asas Jalan Utama Sama Pembangunan Rumahnya Itu Sendiri Teman-teman Nah Kita Bakal Naikin Drone Di Sekitar Sini Jadi Kita Bakal Naikin Drone Di Sekitar Terima